Oke, halo teman-teman trader dan investor Selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham Di Asa Teknikal dan Bener Melokirian Seperti biasa hari ini hari Kamis 28 April 2022 Hari terakhir Di bulan April sebelum liburan panjang Juga Besok kita bakalan libur 1 minggu Bursa ya Dan masuk ke Idul Fitri Sebelumnya buat teman-teman mau kasih tip Support atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham Bisa, caranya tinggal klik link sosial page Di deskripsi, nah yang teman-teman bisa kasih tip Support atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham Dan juga pesan pribadi untuk saya Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika atau saran silahkan Sampaikan aja, bisa via Instagram atau Comment Youtube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman Pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu Lalu juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja Tapi itu sangat berarti buat konten kreator Seperti saya ini, jangan lupa juga Yang notifikasinya, karena ada konten setiap hari Dari Cuan-Cuan Saham, sering sampai jumpa tanulis harian Sabtu dan Minggu, konten spesial Sebelum kita ngobrol-ngobrol dan masuk Analisanya IHSG Saya ada pengumuman dulu Buat teman-teman yang pengen gabung Grup Telegram Cuan-Cuan Saham Untuk bulan Mei 2022 Silahkan bisa cek video ini Di Youtube-nya Cuan-Cuan Saham Teman-teman bisa buka profil Youtube Cuan-Cuan Saham Lalu klik video yang ini Pendaftaran grup Telegram Cuan-Cuan Saham Mei 2022 Nah teman-teman tinggal simak videonya Lalu Bisa submit di Google Form yang ada di deskripsi Jadi buat teman-teman yang mau gabung Grup Telegram Cuan-Cuan Saham untuk Mei 2022 Silahkan simak video ini Pendaftaran grup Telegram Cuan-Cuan Saham Mei 2022 Lalu teman-teman bisa simak infonya Di video ini Lalu mengisi Google Form yang ada di deskripsi Kira-kira seperti ini Nah teman-teman tinggal buka Lalu kalau misalkan sudah menyimak video ini Infonya sudah oke Tinggal mengisi Google Form yang ada di deskripsi Seperti itu Besok juga terakhir pendaftaran Jadi buat teman-teman silahkan Yang pengen gabung Bisa mengisi Google Form yang tersedia Oke See you di bulan Mei Langsung aja kita akan masuk ke Transaksi dulu Sebelum kita masuk ke ASG ya Hari transaksinya juga masih oke Walaupun mau apa ya Mau liburan masih rame juga Cuman kerasa banget Kalau di akhir ada aksi taking profit ya Ya wajar lah Ini marginers pada keluar semua Karena libur 1 minggu lebih Bahkan dari Jumat Sampai minggu depan ya 7, 8, 9, 9 harian Kalau nggak salah Hari transaksi masih oke 19,739 triliun Dengan pergerakan asing Gila banget Serius Nggak tau nih Masih gila banget loh asingnya nih Asing netbuy dengan jumlah yang sangat besar Total 2,38 triliun Totalnya ya Dan itu di pasar reguler 2,28 triliun Di pasar nego Netbuy nya cuman sekitar 94 miliar Ini kalau saya bilang Gila banget sih ini asing kita ini Cuman ya ya Biarkan lah Kita tetap ikutin plan aja Nah Kita masuk dulu Ke saham-saham yang diborong oleh asing Itu ada bank mandiri 1,1 triliun Hari ini loncat 8,8% juga Lalu ada Astra 343,6 miliar 3,6 miliar Bank BRI Jadi Bank mandiri Astra BRI Unit tractor Itu aja udah hampir Totalan netbuy hari ini nih Gila-gila banget ini Hari ini netbuy nya Kalau ada BBRI 303,6 miliar Unit tractor 231,9 miliar ITMG 148,6 miliar BBCA 122,5 miliar ADARU 87,3 miliar MTEC 62,3 miliar ARTO 50,7 miliar Film 44,3 miliar Alfamart 26,8 miliar SMGR 17,3 miliar ICBB 16,5 miliar ANTAM 14,7 miliar JEPIN 14,4 miliar ACRA 13,8 miliar CTRA 13,3 miliar BVIN 13,2 miliar INDF 12,6 miliar INKP 12,3 miliar ALI 12,2 miliar Dan JASA Marga 10,4 miliar Masuk ke saham-saham yang dijualin hari ini Dijualin asing hari ini Ada Telkom 279,1 miliar Bumi 54,2 miliar Haru 46,6 miliar Bank BNI 34,1 miliar MDKA 30,4 miliar INCO 25,1 miliar INDI 11,1 miliar BRPT 8,9 miliar EXEL 8,9 miliar BBB 7,3 miliar Tower 5,4 miliar Dan Saratoga 1,3 miliar Gila banget sih ini asing hari ini Kayak pada kejar setoran ya Padahal mau Apa Liburan Tapi ya mereka mengendapkan duitnya di market kita Apakah seminggu besok bakal ada agenda Jadi Mereka Start duluan Biar nanti ketika ada FOMO Mereka udah di dalam Gak ada yang tahu Nanti kita bahas aja Sebelum kita masuk ke analisa teknikalnya ISG ya Saya pengen mengucapkan berhubung ini Hari terakhir Bulan April Dan juga hari terakhir Ramadan Saya konten ya Berarti ya Dan besok Libur panjang Nanti Coba saya sempatkan Biar Tidak libur terlalu panjang ya Saya coba bikin konten Konten-konten spesial dah Untuk besok liburan Jadi ya biar Ada konten Nanti coba saya usahakan Cuma di hari terakhir Bursa buka Di bulan Ramadan Dan di bulan April ini Saya pengen mengucapkan Selamat Idul Fitri Buat teman-teman semua Yang merayakan Hari raya Idul Fitri Mohon maaf Layar batin juga Dari saya pribadi Kalau misalkan selama ini Ada salah Yang walaupun Pasti saya gak sengaja ya Cuma kalau misalkan Dirasa ada salah dari saya Itu saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Seperti itu Sekali lagi Selamat hari raya Idul Fitri Semoga Buat teman-teman yang merayakan Nama libadahnya Diterima Di Pada saat bulan Ramadan ini Dan selalu Menerima berkah Selalu Seperti itu Oke Nanti coba Waktu liburan Saya bikinin Konten deh Apa ya Nanti kita membahas apa Yang lama gak kebahas Biar gak liburan lama banget Untuk grup Mei juga Nanti saya siapkan Untuk ada Apa ya Diskusi bareng lah Nanti kita bisa via Google Meet Atau Zoom Yang jelas Biar seminggu Tidak libur banget Oke Langsung aja kita akan masuk Ke analisa teknikalnya IHSG Yang hari ini Agak disayangkan Sebenernya Ini saya yakin ya Kalau misalkan ini Tidak libur panjang Candle IHSG Bakalan bagus Hari ini Serius Saya yakin bakalan hijau Di resisten Dan besok Hari Senin kita break out Kalau menurut saya Seperti itu Kalau IHSG Tidak libur panjang Cuman ya Karena berhubung IHSG libur panjang Jadi sama Setelah volatilitas Dipagi hari oleh Gotoh Yang langsung ARB Ya IHSG Langsung rebound lagi Diangkat oleh saham-saham lain Dan Pada waktu menuju closing Mulai kerasa Banyak banget TP nya Jadi bentuk candle nya Seperti ini Dua sisi sih Yang pertama Dia ke reject dari resist Ini ya Simetrikan triangle atas ini Yang kedua Ya memang baru pada Take profit Karena mau liburan panjang Harapan saya masih sama sih IHSG masih bisa Bullish Walaupun yang namanya Koreksi itu Perlu Dan dibutuhkan juga Cuman Ya Semoga masih bisa Bullish Dan koreksinya apa ya Pattern nya semoga Clear deh Jadi Tidak Tidak apa ya Kayak misalkan Kalau kita lihat Tahun 2020 Kalau IHSG kita lihat Disini itu kan Tidak enak banget ya Dia reversal nya Ya kelihatan sih Ada double top disini Top 1 Top 2 Plus tambah Baris Divergent Ini ya Indikator ke bawah Harga ke atas Alhasil ya Ini inget banget Ini antam Terus pokoknya Trionicle Terus sama Farmasi-farmasian Kebanting Satu minggu itu Dan terjadi seperti itu Ya semoga nanti Kalau misalkan IHSG mau koreksi pun Atau dia mau side wish Kayak disini ya Itu bakalan Ada sign yang enak lah Karena ke asing kita kan Juga masih bagus Seperti itu Yang jelas tetap sama Mau dalam keadaan apapun Baris Kayak bullish Kayak side wish Kayak harus punya plan Dan tetap batasi resiko Sebenernya kalau misalkan ditanya Apa ya Timing masuk ke saham Yang paling bagus itu Kapan Ya kalau menurut saya Selama ada view Masuk ya tinggal masuk aja Maksudnya Kalau misalkan kita Serok harga terbawah Itu kan belum pasti Dia murah juga Misalkan Unilever siapa yang expect Bisa sampai 3.000 rupiah Coba Itu dia all time high nya 11.000 loh 11.000 sampai 3.000 Itu dalam banget Saya yakin Di 7.000 6.000 5.000 Banyak yang average down Tapi ternyata Nggak reversal juga kan Seperti itu Jadi ya Yang penting Selama ada view nya aja Dan bisa batasi resiko Mau masuk dalam keadaan market Apapun Itu nggak masalah Tapi memang Kalau misalkan marketnya Kurang mendukung ya Itu pasti Pilihan sahamnya Jadi lebih sedikit Karena memang Baru pada koreksi Kalau kita merasakan IASG bullies kayak gini Pilihan sahamnya Banyak sektor-sektor Yang memanggung Kelihatan dengan jelas Tapi kalau misalkan Nanti koreksi Karena kita nggak bisa Short sell ya Itu Nanti biasanya Pilihan sahamnya Bakalan sedikit Cuman ya Saya lebih suka Menunggu konfirmasi sih Kalau menurut saya Karena memang IASG baru volatil Gara-gara goto Jadi ya Kalau misalkan Pakai intraday Itu Saya rasa Bakalan kegocek Kayak beberapa hari kemarin Disini Sempat sampai jebol Support 1 Support 2 Itu serem juga itu Tapi ya ternyata Ketarik hijau Bahkan kalau misalkan Teman-teman lihat ya Kalau misalkan Closingnya tadi bagus IASG itu sudah Higher low Higher hike loh Nih Kalau misalkan Dia closing di atas 7230 deh Cuman sayangnya Dia closing di 7228 Nih Dia kan Ini hike Lalu disini low Disini hike Disini higher low Dan ketika dia Break out Itu kan higher hike Itu sebenarnya sudah Pertanda yang bagus Tinggal dia break hike Lagi disini Dan melanjutkan swing hike Baru Tapi kan ya Yang terjadi seperti ini Yang jelas Itu tadi selalu Pesan saya mau dalam keadaan Apapun Selalu batasi Resiko Karena ya Inilah market Yang dinamis Berhubung Masih konsolidasi Untuk TA nya Tidak berubah banyak Dan ya Kalau misalkan Tonton perhatikan ya Hampir sekitar Semingguan kebelakang Pokoknya Angka krusial itu 7200 Sampai 7185 Itu supportnya Sedangkan itu Resisten di 7300 Itu resistennya Dah biarkan IISG mau break out Atas Atau break out Bawah Itu terserah dia Yang jelas Kalau misalkan Dibreak ke atas Itu IISG bakalan bagus Ada potensi upside lagi Tapi kalau misalkan Dia jebol ke bawah Ya mungkin bisa mulai Ada shockwave Shockwave Atau IISG bahkan Bisa mulai Sidewish Dan lain sebagainya Kalau kita lihat Dramas CD pun Kemain juga sudah Dead cross Di daily nya Dan kalau kita lihat Saya sempat memperhatiin ya Ketika IISG swing high Lalu dia dead cross Itu pasti harusnya Konsol dulu Tuh Jadi ya Hmm Gak tau Cuman ya yang jelas Itu aja Ikutin Apa Yang market Terjadi Seperti itu Kalau dia confirm ke atas Bakalan masih ada upside Tapi kalau dia jebol ke bawah Itu bakalan kurang bagus So far view saya Simetrikan triangle Biarkan dia Konsolidasi dulu aja Seperti itu Batasi resiko Gunakan angka-angka Krusial tadi Kalau kita lihat dari view Juga Masih uptrend Inflow masih bagus Jadi ya Amannya tunggu konfirmasi aja Tuh Gak perlu apa ya Langsung jual-jual semua Gak Kalau menurut saya Yang penting punya trailing stop Sama stop loss aja Kalau misalkan teman-teman mau entry Yang penting ada stop loss Gak masalah Kalau teman-teman punya Barang dan udah profit Yang penting ada trailing stop Gak masalah Gak perlu dijual Sesuaikan dengan Strategi dan view aja Dilihat disini juga Sebenarnya sudah cakep banget ya Dia rebound MA20 Ini tinggal closingnya doang Kalau closingnya bagus Dia higher low Higher high Itu cakep banget Bahkan dia bisa Break out atasnya juga Kalau misalkan Dia higher low Dan higher high Nah ini ya Tuh Kalau closingnya tadi di atas Dia Cup handle kecil Higher low Higher high Lalu juga break out Dari downtrend Simetrikan triangle-nya itu Tapi yaudah Marketnya masih pengen kayak gini Ngepasin 9 hari Liburan Tuh Batasi resiko aja Oke Tentu ISG Langsung aja kita akan Masuk ke beberapa sampelian Kita mulai Dari yang dibeli asing Saya mau bahas Bank mandiri yang gila banget Hari ini naiknya Hampir 8% ya Dan Kalau teman-teman Lihat inflownya Hari ini net Bayang asingnya 8 triliun Eh sorry 8 triliun 1 triliun 1,1 triliun Tuh Oke Ini terakhir view saya Dan ini sudah lunas ya Bank BBRI Karena ya Terakhir dia console disini BBRI Dia rally Base Breakout Nah cuman waktu disini Dia apa ya Kalau menurut saya Waktu disini ini BB Bank mandiri ini Kalah pamor Kalah flow Sama Bank BNI Sama Bank BRI Jadi yang jalan mereka berdua dulu Sedangkan bank mandirinya Malah ngebase lagi Disini Tuh Padahal dia sudah Ketika breakout disini Sudah bagus Dengan target Ya ini Cukup di 8,750 sebenarnya Tapi dikasih bonus Bahkan sampai menyentuh 9 ribu Seperti Nah Dia ngebase lagi Dan kemain berhasil breakout ya 21 April Dengan volume yang besar Lalu sempat retest Retest Dan hari ini Loncat 8% Dengan volume Yang sangat besar Sebenarnya Kalau misalnya kita lihat Closing ya Ini Bukan common gap Kalau menurut saya Tuh Bisa aja ini Breakaway gap Ya Dia breakout area-area resist ya Itu bisa aja Tapi ya Kita lihat dulu aja sih Karena dia masih belum breakout Satu resisten all time hike lagi Tuh Itu kan all time hike nya Bank Mandiri Di area 9 ribu Kalau misalkan dia breakout Ya berarti sky is the limit Yang jelas Kalau menurut saya Dilihat dari volume Inflow hari ini Harusnya sih Bank Mandiri ini masih lanjut Tinggal PR nya Dia mau konsol dulu Atau dia mau nutup gap dulu Cuman so far Kalau sabar ya Ini Bank Mandiri Menurut saya masih arah ke atas sih Seperti itu Amannya sih Ikutin trend line aja Bisa tarik sendiri Atau bahkan bisa Pakai moving average aja Kemain sempat offside Tapi belum lower low Jadi itulah yang saya maksud Dengan ketika Suatu harga itu patah trend Ini ya Anggap ini udah patah trend lah Disini kan uptrend Disini dia patah trend Tapi dia belum lower low Jadi belum reversal Ketika harga itu patah trend Opsinya kan jadi dua Misalkan ini posisi uptrend Ketika dia patah trend Jadinya sideways dulu Kalau dia sampai jebol Neckline Lownya di 7500 Itu baru dia bakalan reversal Karena dia lower low Seperti itu Tapi selama dia gak lower low Ya dia jadinya sideways Ngebiss lagi kayak gini Dan itu sebenarnya bagus Seperti itu Dan kalau kita lihat Potensi sekarang Bang Mandiri Kalau menurut saya itu sih Dia masih ada reject Di atas Dan meninggalkan gap Entah mau ditutup Atau enggak Silahkan Yang jelas jaga Trailing stop aja Kalau teman-teman Posisinya dalam keadaan Cuan Seperti itu Kalau misalkan Berhasil break out Ya All time high Sky is the limit sih Nanti kita tarik lagi Targetnya Seperti itu Kita lihat dalamnya Ini gede banget Gila ini Si BK ini Ngamuk dia Hari ini bayarnya Ini cuma 9 loh Serius Dan ini Avenger semua BK YU AK CS ZP Atau Itu ya Ini Uang-uang yang ada di Goto kemarin Ini kan Bang Mandiri juga Tapi ya beda sih Orang ini brokernya BK YU AK CS ZP Tapi Bang Mandiri kan juga Underwriter-nya Goto Ya gak tau lah Kita ikutin TA aja Kalau misalkan mencoba Memahami bandarnya Mau gimana Itu Apa ya Ribet Kalau menurut saya Yang penting ada View TA Masuk dimana Keluar dimana Paham Yaudah Gas aja So far hari ini Harusnya jadi pergerakan baru Untuk Bang Mandiri Tinggal kita lihat Dia mau sidewish Konsol dulu Atau langsung Lanjut lagi Tapi kalau dilihat dari Bentuknya ya Retrace dulu Bakalan lebih bagus sih Kalau menurut saya Untuk Bang Mandiri Seperti itu Jadi itu Batasi resiko aja Untuk support Saat ini Berarti disini 8,675 Dia udah breakout semua Supportnya jauh-jauh sih Ini Kita pakai Interrady aja Satu jam Gak kelihatan 15 menit Belum kelihatan 5 menit Ya Ini kelihatan Ada support lah Disini 8,750 Support dia Misalkan teman-teman Punya barang Bisa trailing stop Di 8,750 Karena kalau misalkan 8,750 Dia jebol Nextnya bisa 8,675 Atau kalau mau Lebih aman Ya trailing stop Di 8,675 Kenapa? Karena kalau dia jebol 8,750 Dan 8,675 Potensi menutup gapnya Besar Karena agak sayang tuh Nanti dia bisa turun Berapa persen Kalau sampai nutup gap ya 4 persen Nah agak sayang Itu sih Batasi resiko aja Untuk sekarang Resistnya masih 9.000 Kalau udah closing di atas 9.000 Nanti kita update lagi Untuk bank mandiri Lanjut Coba kita cek Batu baraan Gak kita bahas semua ya Kemain udah kita bahas Soalnya view-nya Kita coba cek Astra aja deh Yang hari ini Cump date juga Larinya juga Kenceng Oke Hari ini Astra Naik lagi 6,32% Dengan candle yang cukup Solid Sempat ada buangan Dan volume yang Sangat besar Ini memang Salah satu Menu swing panjangnya Group CCS ya Untuk bulan Maret Dan April Dan ya Kondisi floating profit Oke Cukup menarik Astra ditambah Cump date juga Hari ini Dan kalau menurut saya sih Kalau menurut saya pribadi ya Kalau buat view-nya Jangka panjang Astra ini Perjalanannya masih jauh Bahkan target Bisa 10.000 Kalau menurut saya ya Cuman ya dalam perjalanannya Perlu di update Nanti siapa tau Di tengah jalan dia reversal Ya gak jadi 10.000 Tapi selama masih Bentuknya uptrend kayak gini Ya tinggal sabar-sabaran aja sih Kalau temen-temen swing Seperti itu Nah hari ini dia cump date Tadi saya hitung Yieldnya sekitar 2,5 Sampai 2,4 Tapi dia cump date Di 75-75 Berarti sekitar 2,6 2,7 mungkin Dan kalau menurut saya Masih yield yang sehat Untuk si Astra ini ya Yield 2%-an doang Kalau misalkan besok Dia dividend trap pun Juga cuman turun 2%-an Berarti mungkin bisa kesini 7.350 Dan itu masih sangat bagus Banyak view dari si Astra ini Pertama dia bisa cup and handle Itu pertama Lalu kedua disini bisa bullish flag Atau falling wedge Itu yang kedua Terus yang ketiga ada Cup and handle besar Itu yang ketiga Dan ya dengan 3 Apa ya View itu tadi Saya rasa untuk sekarang Astra Masih cocok Untuk swing panjang Dilihat dari posisinya ya Seperti itu Ditambah dengan inflow Yang bagus juga Jadi ya Untuk sekarang Masih oke Kalau misalkan baru mau masuk Jelas kurang oke ya Kalau baru mau masuk Karena dia di tengah-tengah jalan ini Supportnya jauh Lebih baik tunggu retrace dulu Tapi kalau teman-teman masih punya Barang dari 7.000 6.700 6.850 Ngikutin view swing kemarin Kalau menurut saya sih Masih bisa di hold sih Seperti itu Yang penting jaga trailing stop aja Dilihat dalamnya Hari ini juga galak ya Si Astra ini Akumulasinya bagus Bayarnya juga bagus Akumulasi Bayarnya cuma 15 Sellernya 64 Jadi ya ya Cakep lah TA bagus Inflow bagus Ya Gak ada alasan untuk tidak Tidak punya Batasi resiko aja Itu untuk Astra Lanjut Coba kita cek Arto kemarin Sudah kita bahas juga ya Teman-teman Kalau teman-teman Tanya view Arto Bisa cek video kemarin aja Pas banget Sudah bisa di bahas Kita coba Cek Si Ctera dulu deh Ini juga lumayan Ada pergerakan Hari ini Properti mulai Uget-uget lagi Ini Aduh salah Properti mulai Uget-uget lagi Konstruksi juga Kalau saya lihat Mulai uget-uget lagi Oke Hari ini Ctera naik 3,4% Dengan volume yang cukup menarik Di dekat rata-rata Candle-nya juga cukup solid Kemain dia terlihat Sudah Menguat Di sini 26 April ini Tapi gak tau tuh 27 April itu Properti pada Aneh pergerakannya Ya Koreksi Dan sekarang Menguat lagi Kalau misalkan kita Lebih imajinatif ya Saya rasa ini bisa Inverted head and shoulder Di intra-daynya Ini kalau kita pakai Satu jam pasti kelihatan Nah ini ya Shoulder kiri Lalu ini headnya Lalu ini shoulder kanan Tuh Dengan neckline ya Sekitar 1065 sampai 1070 Dan kalau misalkan Di abrasive breakout area itu Upsidenya masih bagus Tuh Itu untuk view kecil Jadi untuk sekarang Support terdekat Masih di area 1040 Kalau menurut saya 1040 sampai 1020 Itu support dari Si CTRA Nah untuk resistance tadi Di sekitar 1060 sampai 1070 Kalau break 1070 Saya rasa CTRA Bakalan bagus Itu untuk View kecilnya Nah untuk view besarnya Sama CTRA ini masih berada dalam Sebuah pattern Konsolidasi Simetrikan triangle Dan itu Kalau dia sampai Breakout ke atas Harusnya bakalan Cakep banget Seperti itu Ini ya Satu A B C D E Harusnya sih E nya sampai bawah lagi ya Tapi ini cuma sampai Tengah jalan Nah ini gak tau juga Untuk konfirmasi Kalau breakout Dari simetrikan triangle ini CTRA harus breakout sini Area 1140 Ya itu kan dia jelas Pertama sudah breakout Simetrikan triangle Kedua dia breakout High Itu nanti bisa Cup and handle juga Yang jelas Kalau misalkan CTRA Sampai berhasil Break 1140 Perjalanan Bakalan Jauh Kalau break 1140 Seperti itu Kalau dilihat dari temannya ya Pak Kwon tuh sudah berhasil Breakout dari Downtrend channelnya juga Saya rasa harusnya Teman-teman yang lain Pada menyusul sih ini Property-property yang lain Jadi ya Bagus Kalau misalkan Anda punya barang Saya rasa masih bisa di-keep Untuk property ini Dan basic Biasanya memang Habis komoditas itu property Jadi apakah bakal turulang Nanti kita lihat lagi Seperti itu Lihat dalamnya Hari ini juga cakep Kebelakang juga CTRA ini Dikumpulin terus ya Barangnya Si CTRA ini Bahkan waktu koreksi Kemain juga Akhir-akhir juga Akumulasinya bagus Dan kalau teman-teman lihat Sekarang dia udah mulai Merespon MA20 Tanda yang bagus Sebenarnya Dia udah di atas MA20 Dan merespon MA20 Bisa digunakan Buat trailing stop Kalau teman-teman Ngeswing Seperti itu sih Batasi resiko aja Gunakan Ataukan Angka-angka tadi Untuk CTRA Lanjut Coba kita cek INKB Ini ada di Netbuy asing Lama gak kita bahas Nah kita bahasnya Yang apa ya Dulu Sering jadiin Primadona Trading disini tuh enak Kenapa Karena dia spreadnya lebar ya Sekali jalan 8% 9% 6% 5% 15% Nah itu geraknya kan enak Si INKP ini Jadi enak buat trading Tapi akhir-akhir ini Cenderung sidewish Untuk si INKP ini Jadi ya Saya rasa Banyak yang tidak meliri Karena apa ya Orang-orang tuh lebih suka Di trend yang jelas Uptrend kalau gak Down trend sekalian Saya pun juga gitu ya Kalau mau trading Lebih suka di uptrend sekalian Kalau gak Down trend sekalian Karena kalau sidewish Lebih ke Tektok gitu Ya tapi tergantung Style masing-masing sih Ada yang suka sidewish juga Bisa buat Tektokan Setrikaan ya Bahasanya Bawah beli Atas jual Bawah beli Atas jual Seperti itu Nah Hari ini Ini INKP naik 2,02% Disertai dengan Asing yang masuk Dan kalau kita lihat Dia rebound lagi Dari 0,618 Artinya apa Ini area kuat Dari si INKP 7300 Sampai 7200 Sekali dia kena Disini rebound Dua kali dia kena Rebound Tiga kali dia kena Rebound Seperti itu Which is tuh bagus Artinya ini valid Jadi support Kalau misalkan dia jebol Ya tinggal cut loss aja Tapi harusnya tuh Jadi support kuat Dari si INKP Dan kalau saya lihat sih Sekarang ya Untuk trend kecilnya INKP ini cenderung Side twist Untuk saat ini Di range tadi 73 sampai 72 Dengan resisten Di 8600 Ya Nih Jadi saham side twist ya Untuk saat ini Kalau kita lihat view besar ya Mungkin Disini dia uptrend Disini dia downtrend Disini dia side twist Dan lain seterusnya Cuman kalau untuk sekarang Saya rasa View kecil ya Middle term Ini dia sedang dalam Kondisi side twist Ya ini buat Enak buat setrikaan Memang Saham kayak gini Pasti support beli Pasti resist jual Kayak gitu Nah Kalau memang dia mau rebound ke atas Kita bisa tarik targetnya Pakai Fibonacci Nah ini ya Target dia bisa kesini Sekitar 7900 Untuk si INKP Saat ini Kalau break 7900 Nextnya 8250 Kalau break 8250 Baru ke 8600 Dan kalau break 8600 Itu baru bakalan bagus Kenapa Entah berapapun targetnya Yang jelas INKP sudah tidak side twist Sebaliknya Kalau dia breakdown ke bawah Jebol 7300 Nah itu bakalan jelek Karena dia breakdownnya ke bawah Seperti itu Jadi batas resiko aja Gunakan angka-angka tadi Untuk support sekarang Terdekat bisa 7500 Nextnya baru 7300 Dilihat dalamnya Kemain buangannya Masih cukup besar Dan hari ini Mulai ada akumulasi ya Tapi ya tidak terlalu signifikan juga Nih moving average Juga kurang efektif Di saham side twist Jadi ya biarkan aja Seperti itu Untuk INKP Batasi resiko Gunakan angka-angka tadi Untuk patokan Lanjut Coba kita Cek Kita coba cek Kita masuk yang Unilever Masih sesuai view ya Jadi gak usah kita bahas lagi Kita masuk ke yang Dijualin asing deh Hmm Telkom menarik nih Kita bahas Yang hari ini turun 3 sekian persen Oke Hari ini telkom turun Candlenya kok gak enak ini Turun 3,14% Dengan candle yang Sangat jelek ya Beris engulfing Dan volume yang Jelek juga Volumenya Disertai dengan distribusi Tanda kurang enak Oke Untuk kita lihat Dari view besar ya Telkom ini masih uptrend Soalnya memang dia Oh Kena sell on strength Ini dia Pagi-pagi kan opennya disini nih Open di 4850 Pas di resist Tapi Dipakai buat TP Jadi bentukannya Kayak gini nih Yang di atas Sell on strengthnya Smart seller Smart seller ya Smart money Habis itu tekanan jualnya kuat Retail-ritail ikut jualan juga Jadinya kayak gini bentuknya nih Tuh ya Ini saham yang di sell on strength Sebelum lebaran lah Cuman ya Kalau kita lihat By bigger view Masih sangat tidak masalah Untuk si telekom ini Bahkan kalau menurut saya ya Dia turun sampai sini 4400 pun gak ada masalah Sama sekali Karena itu trend Major trend lainnya Seperti itu Nah Untuk support Telkom ada disini ya 4580 Ini ada neckline juga Kalau misalkan dia jebel Bisa double top Dengan target Ya sekitar 4400an lagi Untuk si telekom itu sendiri Cuman yang jelas itu Selama dia gak jebel 4400nya Saya rasa telekom Masih tidak ada masalah Teman-teman Buat yang average nya jauh Swing panjang Itu bisa Trailing stop agak santai Tapi kalau misalkan Teman-teman average nya Agak tinggi Nah mungkin trailing stop nya Bisa di bawah 4580 Itu bakalan Lebih aman Di bawah support 1 Tuh Jadi support 1 nya 4580 Support 2 nya Di sekitar 4400an Batasi resiko disitu Untuk resistan 4800 Dan hari ini kecedot ya Itu all time hike nya dia Jadi ya ya Bentuknya seperti ini Candle nya Dilihat dalamnya Ini by moving average pun Juga masih rapih Tapi ya hari ini Memang ada yang taking profit Mungkin Eric pakai margin ya Bercanda Ya yang jelas dia jualan Jadi ya biarkan aja Gak perlu menerkan reka Ada berita apa Dan lain sebagainya Memang bentuknya baru kayak gini Sebelumnya pernah terjadi juga kok Kayak gini Tapi selama dia gak patah uptrend Ya Indian Mantul lagi telekom ini Itulah kekuatan dari trend Nah kita bisa ngukur juga Oke ini kurang enak Kalau dari MACD Swing terakhir Harusnya gak ada divergence Ini dia ke atas Ini juga ke atas Cuman ya So far masih oke Petasi resiko aja Menggunakan angka-angka tadi Seperti itu Itu untuk telekom Lanjut Coba kita Cek Yang dijualin asing Sedikit ya Kita masuk ke yang merah-merah aja Kita coba Cek Dari Apa nih Esa mungkin ya Ini juga Udah mau jalan Tapi kena TP Biasanya saham-saham apa ya Saham-saham Marginers lah Oke Hari ini Esa turun 3,88% Dengan volume yang tidak terlalu besar Kelihatan dia Kena neckline Ini kan 1,300 Ini kan neckline ya Sebelumnya Disini support Dia double top Top 1 Top 2 Lalu breakdown Dan sekarang menjadi resistant Sudah ada rejectnya Tuh Entah ini efek dari Lebaran Libur panjang Atau memang sudah jadi Resistant Yang jelas ini sudah valid Untuk menjadi Resistant Worst case scenario Esa ini bisa bikin continuation Worst case scenario Kayak gini bentuknya Ntar saya hilangin dulu aja Biar tidak terlalu banyak Nih Dia bisa bikin Beris flag Worst case scenario Nah Atau For reaching which Atau apalah itu Yang jelas ini ada Potensi continuation Dengan syarat Dia harus jebel 1120 Seperti itu Jadi toleransinya Agak jauh Kalau misalkan dia jebel Jebel dari trendnya ini pun Masih bisa double bottom Bottom 1 Bottom 2 Tapi kalau misalkan dia Sampai jebel 1120 Bakalan gak enak Untuk si Esa ini Tuh Jadi kalau misalkan Teman-teman Average-nya agak tinggi Bisa atur porsi Tapi kalau average-nya Agak rendah Nah itu bisa atur porsi juga Seperti itu Dia juga udah ngegas tinggi Jadi memang koreksi Itu sebenarnya Suatu yang wajar Tapi kalau kita lihat Dari trendline ini Masih saham strong uptrend Jadi sebenarnya Gak ada masalah sama sekali Seperti itu Nah ini siapa tau Dia mau jemput trendline ya Karena kalau dia turun Sampai ke seribu pun juga Masih kena trendline-nya Dan itu tidak ada masalah Sama sekali Seperti itu Yang masalah ya Kalau average-nya agak tinggi Jadi itulah yang maksud dari Perlu diatur Nah kalau kita lihat Ini juga akhirnya Terjadi distribusi Tuh Dan saya rasa View-nya itu Untuk support sekarang Bisa gunakan seribu Support sekarang ya Ini Hmm Sayang banget nih Closing-nya 1240 Kalau closing-nya Di atas 1270 aja Bagus Harusnya Esa ini Ya sekarang dia di support sih Ini ada neckline 1235 Ini support Support satunya 1235 Lalu setelah itu disini Sekitar 1200 Oke berarti support 1235 sampai 1200 Itu support satunya Untuk support duanya Sampai 1115 Itu toleransi ya Kalau dia sampai jebol 1115 Saya rasa dia bisa ke Sekitar Seribuan Tapi kalau kita lihat dari Apa ya Trendline ini Misalkan dia nanti Turunnya tidak terlalu kuat Bentuknya kayak gini Nah nanti siapa tau Dia bisa kayak gini Set Terus disini Jadi support Nah terus nanti Jadi double bottom Itu bisa juga Tapi kalau misalkan Dia jebol Turunnya kuat ya Jebol 1115 Nah saya rasa Dia bisa kesini Sekitar 1060an Yang jelas sama Selama gak patah uptrendnya Gak masalah Tapi kalau dia sampai patah uptrend Lebih baik Berhati-hati Karena kalau dia jebol 1115 Bisa aja inverted cup handle Juga Itu pattern reversal Yang lebih besar Jadi itu Betasi resiko aja Dalamnya juga udah Yang penting Betasi resiko Itu untuk Esa Lanjut Coba kita Cek Yang Ijo-ijo Apa nih yang kita bahas Kebanyakan masih Batu-bara ya Karena memang Kemain dia ribbon semua Makanya hari ini Pada hijau Itu sesuatu yang wajar Kita mungkin bahas Satu pegas aja Yang kalau menurut saya Sudah bagus juga View-nya Saat ini ya Sudah ada konfirmasi Untuk reversal Oke Hari ini pegas naik Berapa nih 5,84% Dengan volume Yang sangat besar Kelihatan dia kena Resistennya 1,470 Lalu dia reject ya Terakhir View saya juga Target di 1,500 Ketika kemain dia disini Cuman sayangnya Turun dulu Sampai 1,335 Bikin cup and handle Bikin higher low lah Bahasanya Bikin higher low Dan sekarang Sudah terkonfirmasi Karena dia sudah Breakout Hike 1 Lalu juga Breakout Hike 2 Jadi ya Nah untuk support Sekarang bisa digunakan Disini 1,435 Sampai 1,400 Itu support pegas Untuk saat ini Sedangkan untuk Resisten Di 1,470 Dan resistensi selanjutnya Di 1,500 Untuk bigger view Saya masih pakai Sidewish si pegas Bukan sidewish si Simetrikan triangle juga Mirip kayak BBTN Yang kalau dia Breakout 1,600 Baru bakalan bagus Untuk si pegas ini Seperti itu Batas resiko aja Sama Kalau mau masuk Bisa gunakan supportnya So far dia udah breakout Kalau misalkan kita Bersih-bersih lagi Siapa tau ada view lain Kayaknya yang tadi Itu aja Ini ya Tuh Bisa tarik pakai Fibonacci Untuk target Retrace keatasnya Kalau dia breakout 1,500 Baru saya rasa Akan bagus Karena nextnya Bisa ke sekitar 1,620 Seperti itu Sedangkan untuk support 1,435 Sampai 1,400 Batasi resiko Di dalamnya Flow-nya ganteng banget Terjadi peak akumulasi Volume bagus Candle lumayan Breakout hike Dan Bayer-bayernya juga cakep Saya rasa ada upside Untuk pegas Either dia turun dulu Retest Baru naik Lalu kayak episode Langsung lanjut Ke 1,500 Cukup menarik Kalau mau entry Bisa gunakan support-support tadi Oke Itu untuk konten hari ini Semoga bermanfaat Mohon love Kalau ada kurang dari saya juga Jangan lupa support terus Nonton-nonton Dengan cara like Comment Dan subscribe Bukan support Teman-teman itu gratis Tinggal klik aja Tapi itu sangat berarti Buat konten kreator Seperti saya ini Jangan lupa juga Buat teman-teman yang mau gabung Grup telegram cuan-cuan saham Karena besok adalah hari terakhir Pendaftaran Silahkan simak video tadi Dan mendaftar melalui Google form yang ada Seperti itu Sekali lagi Saya juga mohon maaf Lair dan batin Mengucapkan selamat Air-air Idul Fitri Buat teman-teman yang merayakan Kalau ada salah dari saya Saya mohon maaf Dan Semoga Apa ya Selalu berkah lah Buat kita Di Idul Fitri Maupun di sehari-hari Oke sekian dari saya Salam cuan Selamat menikmati